Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Al-Katifi Izinkan saya menyampaikan sebuah ilmu mengenai puasa yang berkualitas Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang pahalanya dinilai langsung oleh Allah SWT Puasa Ramadan juga pahalanya bisa tak terbatas Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Setiap amal anak Adam itu dilipat jandakan Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali lipat Allah SWT berfirman Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menilainya Hadis riwayat muslim An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Bayhaqi Nah maka dari itu puasa Ramadan seseorang itu tergantung akan kualitasnya Semakin tinggi kualitasnya maka semakin baik nilainya Dan begitu juga sebaliknya Jika puasa kita hanya sekedar menahan haus dan lapar Maka tidak akan ada apa-apanya Nah bagaimana sih caranya agar puasa kita menjadi berkualitas Yang pertama harus ikhlas Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya Apakah kita ikhlas ataukah ria Yang kedua Harus menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat Dan membuat puasa sia-sia Seperti memperbanyak main game Memperbanyak bicara Nonton drakor atau nonton mukbang Dan lain sebagainya Yang ketiga Mempuasakan organ tubuh, hati, dan pikiran Seperti mempuasakan mata Dengan menjaganya dari sesuatu yang tercelah Yang kedua Mempuasakan lisan dari berbicara tanpa arah Menggunjing atau mengumpat Kemudian Mempuasakan tangan dari mencuri Menggosop dan mengambil yang bukan haknya Kemudian Mempuasakan kaki Dari berjalan tanpa arah Ketempat yang Allah larang Kemudian Mempuasakan hati Dari penyakit ruhiyah Seperti iri dan dengki Lalu Mempuasakan pikiran Dari hal-hal yang dibenci syariat Yang keempat Memperbanyak amal soli Seperti tagarusan Solat sunnah Berinfak Dan lain sebagainya Nah sahabat Itulah empat tips Agar puasa kita menjadi lebih berkualitas Bulan Ramadan Adalah bulan terbaik Untuk melakukan kebaikan Dan meninggalkan kebiasaan buruk Bulan Ramadan juga Seperti hujan Yang menyuburkan benih kebaikan Nah Mumpung kita masih diberi waktu Oleh Allah SWT Marilah kita gunakan waktu ini Dengan sebaik mungkin Dengan memperbanyak amal soli Nah demikianlah ilmu yang dapat saya sampaikan Kurang lebih ya mohon maaf Ma'aswabaka minhasanatifah minallah Wa ma'aswabaka minhasanatifah minnafsi Undur makolah walatansah mankola Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya